Hai jumpa lagi bersama saya Ariwi Chaksona channel kali ini akan saya coba ya untuk solusi ya pengganti AC ya karena untuk cuaca ya akhir-akhir ini panas ya bisa mendekati 30 sampai 31 celsius ya untuk cuaca nah solusi agar hemat biaya dan tentunya juga ramah lingkungan ya kali ini akan saya coba untuk manfaatkan yaitu galon air minum bekas seperti ini untuk galon-galon seperti ini pasti kalian punya ya untuk di rumah karena galon-galon seperti ini juga sangat-sangat mudah untuk didapatkan ya dosa panjang lebar seperti apa untuk cara bikinnya simak video berikut ini untuk galon nanti kalian butuh dua ya butuh dua galon seperti ini ya nanti yang satu dijadikan sebagai wadah yang satunya dijadikan penutup ya untuk bagian wadah ya bagian wadah karena disini ada saf ya 123 nanti kalian ambil 123 nah kalian potong ya potong menggunakan cutter bisa lalu agar lebih cepat setelah di cutter gunakan gunting ya jadi nanti untuk potong ya potong tinggal gunakan cutter seperti ini seperti ini seperti ini nanti untuk hasilnya ya ini untuk hasilnya di bagian wadah di bagian wadah di bagian wadah lalu untuk yang penutup nanti kalian ambil untuk yang dari atas ya 123 nah untuk yang ini tinggal kalian potong ya kalian potong seperti ini ya makan cutter boleh gunting juga boleh ya seperti ini nanti untuk hasilnya ya jadi 123 yang ini juga sama ya 123 nanti fungsinya seperti ini jadi ditaruh di bagian atas ya di bagian atas ya langkah selanjutnya ya langkah selanjutnya kalian bisa potong ya potong di bagian lubangnya di bagian lubang seperti ini nanti kalian ambil ya kalian potong nah seperti ini ya kalian potong lalu untuk yang lubang lubang ini ya ini akan saya coba taruh di sini ke sesuai atau pas kalian tandai ya tandai untuk lubang yang untuk lubang kalian tandai agar nanti untuk posisinya pas ya pas ntar ya hai 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 seperti ini nanti untuk aslinya lalu agar ini masuk ya kalian letakkan untuk lubang tadi ya seperti ini agar lebih bisa pas ya untuk agar lebih kuat ini akan saya coba untuk gunakan lem bakar saja ya untuk di bagian samping-samping ya Tunggu sampai kering ya lu untuk di bagian penutup di bagian penutup nanti seperti ini peletakannya lalu untuk piranti yang tambahan atau piranti utamanya nanti kalian butuh kipas-kipas seperti ini boleh kipas AC, boleh kipas DC nah sebagai contoh ini untuk kipas AC jadi ini langsung colok ke listrik untuk kipas ini langsung colok ke listrik nanti untuk penempatan penempatan hanya seperti ini saja ditaruh di atasnya agar lebih mantap lagi dan lebih efektif lagi kalian bisa gunakan piranti penambah seperti ini jadi nanti dijadikan penutup hanya seperti ini untuk caranya seperti ini lalu untuk di bagian wadah di bagian wadah ini nanti akan saya coba untuk saya kasih es batu nah jadi nanti bisa sewaktu esnya habis ya ini bisa kalian lepas jadi nanti sewaktu dipakai tinggal kipas kalian taruh di atas seperti ini agar tidak berisik bisa kalian tutup seperti ini teks selanjutnya ini akan saya coba untuk kasih yang namanya es batu jadi akan saya coba untuk masukkan es batu 2 tidak usah dipecah ya untuk es batu lebih awet lagi seperti ini ya masih ada bungkusnya selanjutnya tinggal kalian taruh saja ya itu di dalam sengaja saya bikin seperti ini agar mudah diisi ulang ya agar mudah diisi ulang di samping itu juga bisa digunakan berkali-kali ya berkali-kali nah seperti ini ini untuk wadahnya lalu yang ini untuk kipasnya ya jadi nanti ya udaranya di kipas ini menghadap ke es batu ya ke es batu jadi agar lebih mengenai nah lalu kalian tutup seperti ini ya sebagai contoh nanti untuk hasilnya seperti ini otomatis untuk hawa hawa es batu karena didorong ya untuk kipas turun ke bawah lalu bisa keluar nah untuk hasilnya ini sangat dingin ya sangat dingin sekali jadi untuk pemanfaatan galon ya galon seperti ini seandainya kalian di rumah cuaca panas ataupun gerah ya di rumah kalian bisa memanfaatkan galon air galon air bekas seperti ini ya dijadikan untuk pendingin ruangan nah sebagai contoh ini untuk hawa dinginnya sudah keluar ya nah jadi untuk kipas udaranya ke bawah lalu keluar sebagai tambahan ya sebagai tambahan kenapa saya bikin seperti ini ya jadi nanti kalian bisa lepas ya bisa lepas seperti ini jadi kipas juga bisa kalian lepas lalu sewaktu untuk es batu seandainya sudah mencair ya sudah mencair tersimpan di bungkus plastik dan di wadahnya agak lebih efektif ya nanti untuk es batu bisa kalian kasih dua tiga ataupun empat ya karena untuk wadah ini juga terbilang besar seperti ini ya jadi sangat mudah dan tentunya juga sangat murah sekali nah untuk hawa juga bisa keluar dari lubang yang saya bikin tadi solusi untuk mengatasi seandainya di rumah hawanya panas agar lebih sejuk dan lebih seger di rumah kalian bisa coba trik yang satu ini dan hasilnya super super mantap ya demikian untuk kupasan semoga bermanfaat ya akhir kata salam rambut jegerah selamat menikmati selamat menikmati